Halo guys, balik lagi dan gue Ong 90 Dan di video kali ini gue bakal ngebahas satu deck lagi Yang katanya sekarang ada di tier 3 untuk meta di master duel Yaitu deck adamantivator Untuk adamantivator ini, kombonya itu bagus banget Dan kuat banget juga guys Apalagi kalau misalkan kalian udah first stone, udah bikin yang macem-macem Itu udah bisa ngelock musuh juga Tapi untuk kombonya ini gak ada kayak combo pastinya gitu Karena untuk kombonya itu tergantung dari nanti Apa yang kalian special summon dari Monster adamantivatornya yang kena excavate gitu Jadi nanti semuanya tergantung dari efeknya dari masing-masing monster dari adamantivatornya Oke jadi biasanya kalau misalkan di endboardnya itu Atau nanti udah final kombonya Kalau misalkan kombonya juga jalan Itu biasanya di field kita Itu udah kayak ngontrol kayak apolosa Terus berolot savage Terus kita punya union karir Union karir nanti fungsinya mana nih Union karir nanti fungsinya buat kayak Dragon boosternya kita bisa equip ke brawlord Dan fungsinya apa? Ini Dragon booster kalau misalkan ke equip monster Kita equip ke monster itu bakalan ngelock musuh Musuhnya gak bisa special summon dari extra deck Jadi bagus banget lah Ini untuk si siapa namanya dragon booster Dan juga nanti kita harus punya block dragon Di field nanti ini fungsinya bagus banget Engine nya jadi kita bisa ngambil Untuk rock tipe monster sesuai dengan levelnya si block dragon Tadi dari total levelnya Oke jadi disini gue bakal jelasin dulu Efek singkat dari adamant sweater monsternya Dan buat yang lain ini kalian bisa baca-baca sendiri aja Karena kalau misalkan gue jelasin satu-satu ini bakalan lama banget Tapi nanti bakalan gue jelasin secara singkat lah Nanti kalau misalkan udah di combo nya Oke untuk monsternya dulu di main deck Ini ada si adamant sweater seeker Nah ini kalau misalkan kita ngontrol adamant sweater monster Itu kita bisa special summon dia dari hand Terus kita bisa excavate 5 dari top deck kita Dan kalau misalkan ada monster yang level 4 ke bawah non-tuner Rock tipe monster itu kita bisa special summon Ini untuk si adamant sweater seeker Dan harus rock tipe non-tuner level 4 ke bawah Dan terus disini ada adamant sweater researcher Ini sama juga kayak si seeker Tapi dia cukup rock tipe monster Kita ngontrol rock tipe monster aja Kita bisa special summon dia dari hand Beda sama si seeker Seeker harus adamant sweater monster Baru kita bisa special summon dia Tapi kalau misalkan yang researcher Itu cukup rock tipe monster Dan efeknya pun juga sama Kita excavate juga 5 top card Terus kalau misalkan yang di excavate itu ada Level 4 ke bawah rock tipe monster non-tuner Kita bisa special summon dia Satu aja guys Dan satu lagi disini adamant sweater analyzer ini Efeknya kalau misalkan musuhnya ngontrol monster If only your opponent control a monster Jadi kalau misalkan kita udah ngontrol monster Kita nggak bisa special summon dia Jadi ya khusus buat kita jalan second kayaknya sih Dan kita bisa special summon dia Kalau misalkan musuhnya control monster Kita bisa special summon dia Terus ya efeknya sama juga Excaved 5 top card kita Terus kalau misalkan ada level 4 ke bawah Non-tuner rock tipe monster kita bisa special summon dia Dan ini bagus banget Jadi cuma bawa 3 tipe itu doang 3 monster doang Yang ada adamantivatornya Si shaker Si researcher Sama analyzer Itu doang guys Dan itu untuk yang di main deck Dan sekarang yang di extra deck Kita cuma bawa 2 Yang satunya Satu ini adamantivator recent raptate Dan yang kedua itu adamantivator recent dragate Untuk yang raptate ini efeknya Kita bisa excavate 5 top card juga Dan kalau misalkan ada rock tipe monster Itu level berapapun Mau tuner mau enggak Itu kita bisa special summon dia Jadi beda sama yang ini Ini harus non-tuner Ini non-tuner juga Rock tipe monster Dan level 4 ke bawah Kalau misalkan ini Nggak pandang level Nggak pandang tuner atau non-tuner Ini bisa kita special summon guys Jadi ini bagus banget Dan untuk efek dari adamantivator recent dragate Ini kita bisa excavate juga top 5 card kita Terus kita bisa balikin kartu musuh ke hand atau ke extra deck Sesuai dengan jumlah rock tipe monster yang excavate Jadi kalau misalkan kita excavate 1 Kita bisa balikin 1 Terus 2 bisa balikin 2 Dan kalau misalkan kita bisa excavate sampai 5 Ya kita bisa balikin 5 ke hand atau ke extra deck Kartu musuh yang ada di field guys Dan satu lagi efeknya Kalau misalkan kita ada water monster di grave Itu kita bisa negate spell atau trap Aktifasinya can negate deaktivasi And if you do destroy it Jadi kita langsung destroy gitu Ini untuk efeknya quick effect guys Dan itu once per turn Jadi masing-masing efek dari si dragate ini once per turn Oke jadi itu dia efek-efek monster Dari adamantivator Dan sekarang kita langsung aja Gue ke listnya Siapa tau aja ada yang belum tau Nama-nama dari ininya Nah monsternya Disini gue bawa dragon booster Ini nanti fungsinya buat equip ke brawler savage Nanti supaya nanti Kalau misalkan ke equip Dia itu kalau misalkan ke equip Di monster Itu musuh gak bisa special summon Dari extra deck guys Jadi buat ngelock gitu lah Terus Tengy spirit Satu Bawa maxi Tiga Mecha phantom beast alliance Satu Doki doki Gue bawa dua Banyak kan juga Ada yang bawa tiga Cuman ya minimal dua lah Satu drop sis Pranket drop sis Terus bawa adamantivator seeker Tiga Bawa researcher Tiga Bawa ice blossom Tiga Satu jijan tes Sebawa tiga Kwakimeru guardian Tiga Terus bawa tackle crusader Satu Ada yang bawa dua Biasanya guys Cuman gue cukup satu aja Terus Pranket roxys Ini wajib tiga sih Terus Ademansivator analyzer Ini bawa tiga Kwakimeru supplier Ini bawa tiga Block dragon Nah ini penting banget Untuk engine nya juga Terus apa namanya Ada yang bawa tiga Ada yang bawa dua Dan ada juga yang bawa satu Cuman gue cukup satu sih Jadi slotnya bisa buat yang lain juga Karena nanti block dragon nya itu Bisa kita adding Pakai si Galant granite Ini bagus banget lah Terus ini biru Ya buat jaga-jaga Kalau misalkan kita Second Terus musuhnya banyak special summon Jadi bawa satu ini biru Terus bawa tiga seka light Seka light ini Buat drawing nya gitu Kalau misalkan kita bad hand banget Tapi Buat aktifin seka light ini Harus hati-hati Karena kalau misalkan kita udah aktifin Kita gak bisa aktifin Spell atau trap lagi Selama duel itu guys Selama duel Jadi harus hati-hati Jadi kalau misalkan kalian punya di hand Contohnya aja Punya Si light Tering storm Sama seka light Jadi kalian aktifin dulu Untuk spell Spell yang lain lah Baru nanti terakhir Kalian aktifin seka light Jadi ingat Jadi kalau misalkan kita udah aktifin ini Kita gak bisa aktifin yang lain Spell-spell yang lain Dan ini bisa draw 2 Dan kita Kalau misalkan dia ada di grave Kita bisa banish dia Terus balikin satu monster Rock tipe atau monster Monster doang sih Kayaknya guys Ini Draw 2 Cards also for the rest of this turn This duel after activate discard You cannot aktifin spell or trap Cards or effect Accept cekalax Terus You can banish discard Jadi Refill satu monster Di hand kita Kita bisa shuffle Di ke deck Terus kita bisa draw lagi satu Jadi Wah bagus banget lah Buat dia jaga Kalau misalkan kita terlalu Bad hand guys Ini buat cekalax Ya selanjutnya Ini gue bawa tiga Dan satu lagi Light string storm Terus Call by the grave Gue bawa dua Jadi itu dia Untuk main decknya Pas nih 40 Untuk extra deck Disini gue bawa Herald of the archlight Ini satu Terus bawa Resend raptate Ini satu Bawa Borrower Cephas dragon Satu Bawa Ademanspator Resend Dragitnya Satu Bawa Galan Granitnya Satu Bawa Link Spider Satu Bawa Secure Gardner Satu Terus Prankage Mew Gue bawa Satu Oke Jadi itu dia Untuk decklistnya Kalau misalkan Kalian pengen Decklist yang lain Kalian bisa cari Di web Web lain Tapi gue saran Master Duel Meta Itu lengkap banget Kalau misalkan Kalian pengen Cari decklist Jadi kalian bisa Lihat disana Untuk decklist yang lain Karena Setiap orang Biasanya beda Cuman Untuk kebanyakan Engine nya Ya gini Gini doang Mungkin Ada yang Beda-bedanya Cuman Ada yang Bawa Tiga Block Dragon Ada Bawa Yang Bawa Tiga Doki Doki Jadi Masing Masing-masing Orang Itu Beda-beda Oke Jadi sekarang Kita langsung Aja Buat Ke Kombonya Sebenernya Untuk Kombonya Disini Gue Bakal Lihat Dua Kombo Aja Yang Pertama Kalau Misalkan Kombonya Itu Bagus Banget Kita Bisa Jalan Dan Itu Di Nanti Kita Minimal Punya Apolosa Berolot Terus Ada Union Carrier Yang Bisa Ngequip Dragon Booster Ke Brawler Sama Satu Lagi Block Criston Halky Vibrax Untuk Kombonya Nanti Sama Link Spider Terus Secure Gardner Nanti Gue Bakal Lihat Kombo Jadi Tergantung Nanti Efek Dari Monster Dari Adam Inspetor Dan Nanti Gue Bakal Lihat Gameplay Di Platinum Seperti Gimana Let's Go Oke Jadi Untuk Kombo Yang Pertama Kita Harus Punya Dua Monster Ini Quakimerus Supplier Dan Satu Lagi Prankage Rox Cis Dan Anggap Ini Nggak Ada Ini Nggak Ada Jadi Tapi Kalau Misalkan Ini Ada Ini Nanti Kalian Bisa Tambah Untuk Kombonya Kita Anggap Punya Cuman Dua Ini Aja Oke Kita Langsung Normal Summon Drop Cis Kita Special Summon C-mail Bagus Banget Buat Engine Untuk Prankage Ini Buat Engine Ada Administrator Rack Ini Kita Langsung Change Nanti Karena Ini Kalau Misalkan Ada Rock Tipe Monster Yang Dari Sand Dari Field Ke Graf Ini Kita Bisa Special Summon Dia Langsung Kita Change Efeknya Oke Ini Kita Active Dulu Kita Buang Kalau Satu Yang Enggak Penting Itulah Contanya Ini Kita Enggak Butuh Kita Bisa Banis Dia Bisa Draw Satu Terus Special Summon Lagi Prankage Monster Dari Deck Denning Efek Kita Bisa Adding Kwa Kimeru Monster Ini Kita Adding Kwa Kimeru Guardian Terus Kalau Misalkan Sudah Gini Kita Langsung Special Summon Lagi Ini Dua Special Summon Dodo Ini Oke Ini Kita Active Kita Special Summon Lagi Si Roxis Dan Kita Dapat LP 1000 Oke Nah Ini Kalau Misalkan Punya Researcher Atau Punya Yang Lain Yang Bisa Special Summon Kalian Special Summon Saja Cuman Disini Kita Kasus Tadi Tidak Ada Apa Selain Dua Ini Jadi Kita Langsung Aja Disini Buat Special Summon Galan Galan Efek Kita Ambil Block Dragon Dari Deck Kita Adding Ini Bisa Special Summon Tapi Itu Posisinya Nanti Dari Fastdown Fastdown Defense Ini Dari Hand Kita Pilih Yang Ini Guys Atock One Monster From Your Dead To Your Hand Kita Buang Aja Salah Satu Terserah Aja Kita Ambil Si Block Dragon Nah Itu Kenapa Gue Butuh Satu Doang Sih Nah Oke Kalau Misalkan Udah Gini Kalian Langsung Special Summon Dia Ag3 Rock Monster Yang Ada Di Grab Kita Buang Aja 1 2 3 Kita Banis Kita Bisa Special Summon Dia Dan Untuk Special Summon Kalau Enggak Salah Itu Enggak 1 Spurtoon Guys You Can Only Use This Effect Ini Cuman Yang Kesen Kesen Adding Itu Cuman Yang 1 Spurtoon Tapi Kalau Misalkan Yang Special Summon Dari Hand Dari Graff Itu Yang Ngorbanin 3 Yang Banis 3 Rock Tipe Monster Itu Enggak 1 Spurtoon Makanya Ini Kalau Nggak Salah Di TCG Di Ban Kalau Nggak Salah Di Forbit Kalau Nggak Salah Ya Soalnya Gue Nggak Terlalu Ngikutin Lagi Oke Kalau Misalkan Sudah Gini Kita Langsung Special Summon Apolo Usah Pakai 3 Monster Ini Oke Jadi Kalau Misalkan Ada Apolo Usah Minimal Udah Aman Walaupun Tadi Kalau Misalkan Musuh Aktif Ini Duluan Ini Biru Duluan Sudah Pasti Kena Kita Cuman Kalau Misalkan Kayak Musuh Nunggu Nunggu Gitu Kita Special Homen Apolo Usah Setidaknya Udah Aman Kita Tupin Efeknya Langsung Oke Kita Ambil Itu Yang Pertama Ini Satu Oke Yang Kedua Ini Ini Total Dengan Total Jadi Kita Udah Empat Nih Udah Bintang Empat Karena Total Bintang Level Dari Si Blok Dragon Itu Delapan Satu Lagi Itu Kita Ambil Nih Jangan Yang Lain Kalau Misalkan Dua Ini Terserah Kalian Mau Ambil Doki Doki Atau Ngambil Ini Yang Gap Aja Tadi Kita Nggak Punya Dih Hand Tapi Kalau Misalkan Jijantes Itu Wajib Karena Nanti Ini Nggak Bisa Special Summon Kalau Misalkan Nggak Ada Rock Tipe Monster Jadi Kita Ini Special Summon Buang Galan Bani Galan Jijantes Nah Jadi Researcher Bisa Special Summon Event Efeknya Dulu Semoga Ada Yang Bisa Dispecial Summon Wah Oke Ada Nice Tapi Yang Nggak Ada Juga Kombonya Tetap Jalan Terus Kita Special Summon Lagi Ini Jadi Seperti Yang Gue Bilang Untuk Kombonya Sebenernah Tergantung Dari Escape Nya Si Monster Ada Adem Men Cuman Ya Kalau Punya Dua Yang Tadi Di Awal Yang Gue Sebutin Itu Kombonya Bisa Jalan Oke Disini Kita Bisa Special Summon Lagi Ini Dan Kalau Udah Gini Kita Langsung Special Summon Terserah Kalian Mau Langsung Oke Ini Dulu Guys Ini Dulu Sorry Kita Special Summon Ini Dulu Pakai Yang Mana Terserah Ini Kita Pakai Ini Aja Nah Resend Crap Ini Kalian Bisa Efeknya Dulu Terserah Rock Tipe Monster Ini Kita Bisa Special Summon Nggak Perlu Tuner Atau Non Tuner Terserah Aja Nah Kalian Bisa Terserah Mau Yang Mana Ini Aja Karena Crusader Belum Ada Kalau Udah Gini Kita Langsung Special Summon Burr Ini Penting Banget Nih Jangan Resend Dulu Nanti Si Granite Itu Kalau Monster Kalian Cukup Buat Yang Lain Tapi Kalau Misalkan Nggak Ada Ini Nggak Perlu Juga Tapi Kalau Misalkan Dragite Di Field Itu Lebih Bagus Tapi Yang Paling Penting Ini Dulu Berol Dulu Oke Langsung Kita Equip Si Ini Dodo Sip Kalau Udah Gini Kalian Tinggal Special Summon Di Union Ini Pakai Dua Ini Ini Biar Aja Bagus Jadi Kita Bisa Digit Monster Lagi Satu Oke Union Career Efek Kita Pilih Target Si Brawler Cepet Oke Dan Nanti Kita Bisa Equip Dragon Booster Dari Deck Oke Dan Gini Efeknya 5000 Atk 5000 Terus Dia Punya Barul Counter Kita Trap Efek Monster Bisa Juga Nggak Sih Ntar You Can Remove One Barul Counter One Discut Niget Deaktivasi Oh Aktivasi Jadi Bisa Efek Monster Bisa Trap Bisa Spell Jadi Cuman Cuman Bisa Satu Kali Aja One Spurton Dia Dan Dia Punya Dua Nih Barul Counter Dan Ini Kalau Misalkan Equip Monster Itu Musuh Nggak Bisa Special Summon Dari Extra Deck Dengan Banis 3 Rock Tipe Monster Jangan Bisa Aktif Digrave Ini Nanti Oh Ini Kalau Misalkan Kesen Tadi Ya If Discut Is Send To Grab Cleared Oh Oke Nah Ini Dia Endboard Kalau Misalkan Tadi Kita Punya Satu Si Supplier Sorry Mana Sudah Dib Banis Ini Wakimero Supplier Sama Si Mana Satu Lagi Nih Ranked Roxis Dan Ini Bonus Nya Sih Yang Penting Kita Punya Satu Apelousa Punya Satu Boroller Savage Dragon Punya Satu Block Dragon Satu Lagi Union Career Buat Nge Equip Dragon Booster Ke Boroller Savage Dragon Dan Ini Cuman Tambahan Sih Kwa Kimeru Jadi Kita Bisa Negate Effect Monster Lagi Satu Kali Jadi Buat Tribute Dia Dan Itu Effect Nya Quick Effect Jadi Bisa Digiliran Lawan Jadi Ini Enak Banget Kombo Nya Bisa Nge Lock Banget Oke Dengan Field Kayak Gini Kita Udah Enak Banget Kita Coba End Pass Kita Lihat Ini Tinggal Kita Reveal Rock Tipe Monster Jadi Dia Nggak Kedestroy Kita Coba Lihat Musuh Jalannya Oke Nih Kalian Bisa Negate Pakai Ini Bisa Pakai Baru Cuman Kalau Baru Lord Sayang Banget Yang Paling Penting Buat Spell Atau Trap Aja Karena Bisa Kalau Efek Monster Ambil Apolo Saja Buat Negate Atau Si Kalau Kalian Ada Kuwaki Bagus Kuwaki Tapi Ini Dulu Si Apolo Saja Oke Negate Satu Tuh Ada Lagi Kita Negate Lagi Udah Ngeri Banget Masih Bisa Satu Kali Lagi Negate Special Summon Oke Nah Ini Dia Aktifin Fail Jadi Kita Bisa Negate Pakai Brawler Savage Benar Benar Enggak Bisa Jalan Musuh Nah Cuma Bisa End Pass Saja Udah Habis Itu Kalian Tinggal Draw Terus Kita Bisa Langsung Apa Namanya Buat OTK Musuh Nanti Kalau Misalkan Spell Atau Trap Nanti Kita Bisa Negate Lagi Pake Brawler Savage Oke Jadi Itu Dia Untuk Kombo Yang Pertama Dan Sekarang Kita Langsung Aja Buat Kombo Yang Kedua Oke Guys Ini Dia Untuk Kombo Yang Kedua Dan Untuk Kombo Yang Kedua Ini Anggap Aja Kita Lagi Bad Hent Dan Cuma Punya Satu Kartu Yang Bisa Dispecial Samen Intinya Kita Harus Punya Dua Kartu Di Field Termasuk Tuner Jadi Kita Bisa Special Samen Untuk Sini Di Christron Halky Vibrax Oke Disini Kasusnya Kita Cuman Punya Analyser Kita Normal Samen Aja Masih Kita Aktifkan Efek Ini Berharap Ada Yang Dispecial Samen Ya Oke Ada Satu Crusader Dan Ya Sebenernya Sedikit Agak untung-untungan Juga Tapi Yang Penting Kalian Gimana Usahain Aja Ada Saat Ada Dua Monster Di Field Supaya Kita Bisa Special Samen Halky Vibrax Dan Kondisi Ini Sebenernya Jarang Banget Untuk Bad Hand Kayak Gini Cuman Gue Kasih Tahu Kombonya Siapa Tahu Nanti Emang Pas Lagi Kalian Duel Itu Lagi Bener Bad Hand Oke Disini Kita Special Samen Langsung Alkip Vibrax Butuh Dua Monster Termasuk Tuner Dia Kita Langsung Aktifin Efeknya Kita Special Samen Si Olyon Dan Kalau Misalnya Sudah Gini Kita Langsung Special Samen Si Union Karir Oke Efek Langsung Kita Aktifin Olyon Olyon Kita Special Samen Satu Token Dan Kita Langsung Special Samen Token Link Spider Pakai Token Olyon Oke Kalau Ada Gini Kalian Langsung Aktifin Efeknya Union Karir Terus Target Link Spider Dan Equip Block Dragon Oke Mulai Dari Sini Ini Nanti Nanti Kalau Misalkan Si Block Dragon Kesen Ke Graff Itu Bakalan Gak Bisa Aktifin Efeknya Lagi Kita Bisa Aktifin Efeknya Yang Bisa Buat Ambil Rock Tipe Monster Sesuai Dengan Levelnya Dia Cuman Untuk Yang Efek Special Samen Itu Udah Gak Bisa Itu Karena Efek Dari Union Karir Jadi Untuk Monster Yang Equip Itu Gak Bisa Special Summon You Cannot Special Summon Monster With Equip Card Name For The rest Of This Turn Jadi Di Turn Selanjutnya Baru Kita Bisa Special Summon Block Dragon Oke Kalau Misalkan Sudah Gini Kalian Harus Punya Secure Guard Supaya Untuk Mecah Untuk Jadi Link Spider Untuk Korban Link Spider Supaya Blok Dragon Pecah Dan Kita Langsung Aktifin Efeknya Disini Kita Ambil Si Researcher Tergantung Kondisi Kalian Apa Tapi Gua Saran Itu Anggap Kita Ambil Ini Satu Terus Ini Juga Terus Sama Satu Lagi Nih Jantai Ini Wajib Oke Terus Secure Guard Nah Ini Nggak Bisa Dijadikan Link Material Jadi Ya Mentok Disini Doang Sama Union Karina Ini Nggak Bisa Di Apain Lagi Jadi Ini Usahain Kalian Kosong Nanti Nanti Spesial Samen Juga Dan Kita Langsung Spesial Samen Si Jijantes Terserah Mau Kalian Yang Mana Kita Coba Si Ini Aja Kita Bani Spesial Samen Jijantes Supaya Resulternya Bisa Spesial Samen Kita Nah Mulai Dari Sini Tergantung Kondisi Udah Udah Tergantung Kondisi Kalau Misalkan Ada Yang Dispesial Samen Lebih Bagus Kalau Misalkan Nggak Ada Ya Sebenarnya Nggak Apa Juga Nah Ini Kita Ada Yang Di Oh Nggak Ada Yang Dispesial Samen Oh Atau Gue Kepencet Ya Aku Kepencet Cancel Anggap Aja Nggak Ada Ya Anggap Aja Kosong Kepencet Dan Kita Bisa Special Samen Lagi Sini Anggap Aja Kepencet Tadi Kalau Misalkan Kita Special Samen Itu Lebih Bagus Kita Sekarang Aktif Ini Oke Sama Aja Kita Dapat Juga Kita Dapat Si Player Nah Ini Kita Bisa Active Effect Ambil Si Ini Dulu Guardian Oke Mulai Dari Sini Ini Tergantung Kondisinya Aja Kalian Mau Special Samen Apa Disini Kalau Misalkan Kalian Pengen Ini Dulu Boleh Atau Mau Langsung Apalosa Juga Boleh Tapi Disini Gue Coba Special Samen Si Ini Dulu Di Raptid Dulu Terus Mau Pake Yang Mana Ini Kita Coba Pake Yang Ini Aja Tapi Kalau Misalkan Kalian Pengen Nanti Borrow Savage Ada Ini Kalian Harus Bikin Ini Dulu Active Effect Oke Ini Kita Kalian Bisa Special Samen Doki Doki Nanti Kalian Bisa Special Samen Lagi Atau Kalian Bisa Ada Min Sweater Analyzer Kita Coba Doki Doki Aja Kali Apa Ini Aja Nanti Biar Bisa Ngebuat Berol Berol Sama Aja Nanti Doki Doki Bisa Special Samen Tergantung Yang Kalian Buang Disini Tapi Disini Gue Lebih Sarnin Kalian Apollo Saja Karena Bisa Negate Banyak Monster Berharap Aja Yang Macem Di Tangannya Kayak Regiki Dan Semoga Aja Nggak Ada Tapi Kalau Misalkan Kalian Punya Si Bor Lort Itu Kalian Bisa Negate Regiki Negate Si Strom Atau Negate Effect Monster Tapi Cuma Satu Kali Jadi Tergantung Kalian Pengen Yang Kayak Gimana Ini Kita Langsung Apollo Saja Oke Ini Oh Bisa Empat Kali Malah Belum Bisa Empat Kali Negate Effect Monster Dan Berharap Nggak Ada Spell Yang Bisa Ngedestroy Atau Infinity Inver Nance Buat Si Buat Ini Apolo Usah Nggak Di Negate Dan Kalau Misalkan Cuman Effect Monster Si Kayaknya Ini Udah Aman Untuk Di Turn Ini Kita Oke Jadi Itu Dia Untuk Kombo Yang Kedua Dan Intinya Untuk Ademansipator Ini Sesuai Dengan Sesuai Dengan Kondisi Field Terus Sesuai Dengan Hand Kalian Yang Gimana Juga Jadi Untuk Kombo Nya Itu Nggak Ada Yang Pasti Dan Tergantung Dari Ice Graved Juga Untuk Kombo Kombo Nya Cuman Kalian Bisa Lihat Untuk Kombo Kombo Dasarnya Kalau Misalkan Kayak Lagi Bagus Banget Hand Nggak Punya Block Dragon Kalian Bisa Ambil Dari Galan Dan Untuk Endboard Nya Itu Kalau Misalkan Bagus Banget Kalian Harus Punya Apolo Usa Berolot Savage Yang Keequip Sama Buster Dragon Supaya Musung Nggak Bisa Special Summon Dari Kemana Jadi Kalian Bisa Lihat Untuk Kalau Misalkan Kalian Melawan Musuh Di Platinum Itu Kayak Gimana Pakai Adam Sweater Deck Gue Awang Thank you Sampai Jumpa Di Next Video Bye 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton